Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Stasiun Senen Jakarta Pusat mulai dipadati penumpang. Hari ini tercatat lebih dari 24 ribu pemudik diberangkatkan. Ya Pemirsa, meski Hari Raya Idul Fitri sudah terhitung beberapa hari lagi, tepatnya 7 hari lagi, terlihat lonjakan para penumpang sudah ada di Stasiun Senen Jakarta Pusat. Jika dibandingkan dengan beberapa hari kemarin, lonjakan penumpang cukup signifikan, di mana terhitung sudah ada lonjakan sekitar 2 ribu penumpang sejak hari ini. Total sudah ada 25 ribu penumpang yang berangkat menuju wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan persiapan juga datang dari beberapa pihak, salah satunya dari pihak PT KAI, di mana PT KAI menyiapkan 8 KA tambahan, di mana jika ditotalkan ada sekitar 26 KA reguler dan juga 8 KA tambahan, sehingga ada 34 KA yang siap mengantarkan para penumpang ke berbagai wilayah. Dan persiapan tidak hanya dari PT KAI, melainkan juga ada dari pihak lain, yaitu Tim Gabungan Polda dan juga Polsek Setempat, yang menyiapkan 27 personil guna menjaga para penumpang dari tindak kriminalitas. Dari Jakarta, Ajung Landari, Rawas Nandar, AY News Laborkan.